KPK merilis laporan harta kekayaan para pejabat negara termasuk Presiden Jokowi. Hasilnya 70,3 persen harta pejabat negara naik signifikan. Salah satunya harta milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang naik hingga 67,7 miliar rupiah. Tahun 2019 lalu, harta yang dilaporkan Luhut sebesar 677 miliar. Sedangkan berdasarkan laporan periodik 2020, total harta Luhut saat ini mencapai 745 miliar rupiah. Berdasarkan laporan LHKPN 2020, Luhut tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan nilai 244,019 miliar rupiah. Harta lainnya senilai 207 miliar 126 rupiah. Kas dan setara kas sebesar 194 miliar 9 juta rupiah dan surat berharga senilai 106 miliar 164 juta rupiah. Sementara nilai kendaraan yang dimiliki Luhut senilai 2 miliar 485 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!